Intro Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan kerjasama antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Sudan akan terus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Novanto saat menerima delegasi Parlemen Zimbabwe dan Sudan di sela-sela sidang ke-6 GOPEC di Yogyakarta. Novanto menjelaskan saat ini kedua negara telah menjalin kerjasama di sejumlah bidang. Di antaranya bidang pertanian dan pertambangan. Bahkan Indonesia setiap tahun mengirimkan seribu personil polisi ke Sudan. Indonesia juga telah mengirimkan seribu setiap tahunnya dari pihak kepolisian untuk membantu baik di dalam pelatihan, bantu di dalam hal masalah keamanan, dan juga membantu dalam hal bagaimana teknis-teknis di dalam perdamaian yang ada di dalam acara yang ada di Sudan. Ini tentu berikan arti yang besar sehingga pertemuan-pertemuan ini akan ditindaklanjuti. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Aziz Samsudin mengatakan pengiriman seribu personil polisi ke Sudan merupakan salah satu bentuk kerjasama antar kedua negara. Aziz menjelaskan pada awal November mendatang, Komisi 3 akan melakukan kunjungan ke Sudan untuk melihat langsung kerjasama tersebut. Akan akan melakukan pengecekan, kemudian daripada kelayakan dari polisi kita yang dikirim sebagai pasukan pengaman PBB yang ada di Dhafur Sudan. Kebutuhan, anggaran, dan kelayakan dari pasukan polisi kita yang menjadi bagian pasukan PBB dalam pasukan perdamaian yang ada di Dhafur Sudan. Bayu dan Iqbal, TV Parlemen, melaporkan. Bayu dan Iqbal, TV Parlemen, melaporkan.